Intro Agama Islam pekerjaan mahasiswa sebagai terdakwa satu Sedara Lund, delapan terpidana pelanggar syariat Islam pada Senin 27 Februari menjalani hukum cambuk di Masjid Gampung Rukuh, Kecamatan Syahkwala, Banda Aceh Delapan terpidana itu didakwa dengan kasus kaluat dan ikhtilat Amatan Serambi TV, lokasi eksekusi itu mengambil tempat di halaman masjid dan kantor kecik Gampung Rukuh yang disaksikan oleh ratusan warga dan mahasiswa di seputaran Darussalam Salah satu terpidana, Herr Asalbiren sempat pingsan di atas panggung setelah Al Gojo melayangkan beberapa cambukan ketubuhnya Eksekusi terhadap pria ini pun sempat ditunda dan ia ditandu ke ruang pemeriksaan kesehatan Namun setelah tujuh terpidana lain selesai menjalani hukuman ia pun kembali ke panggung dan menyatakan siap melanjutkan eksekusi Terus yang terakhir tadi itu kan karena dia alami penurunan daripada kesehatan jadi dia akan dilanjutkan lagi pada eksekusi pidana cambuk berikutnya Nah maksudnya dia belum selesai melaksanakan eksekusinya jadi pada saat ada eksekusi cambuk berikutnya dia kita masukkan lagi untuk melanjutkan eksekusi cambuknya tadi terakhir sampai 4 kali ya? Ya, 4 kali Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV